Selamat datang kembali dengan Nadir Usai larut dalam euforia kedekatannya dengan Dayana Perempuan berusia 18 tahun asal Kazakhstan Youtuber Vicky Naki kini mengungkapkan sejumlah pandangannya jod Saking seringnya mengobrol dengan banyak wanita cantik dari berbagai negara Secara online, Vicky Naki juga mendapat julukan playboy internasional dari warganet Dan berikut rangkuman dari kanal Youtube Jess No Limit Vicky Naki mengaku tak nyaman dengan julukan playboy internasional yang disematkan kepadanya Sebenarnya John, ya aku gak suka sama sekali Playboy internasional, fuckboy internasional, gak suka, gak nyaman Kata Vicky Naki, dikutip dari kanal Youtube Jess No Limit pada hari Jumat 29 Januari 2021 Pria bernama asli Vicky Ayatullah itu berujar Sama sekali tak bangga dicap playboy Vicky lebih suka dapat julukan Youtuber Poliglotisme Alias orang yang fasi banyak bahasa Meski sudah sering mengobrol dengan banyak wanita luar negeri lewat Ometv Ditambah kemampuan bahasanya Vicky Naki mengaku belum pernah mendapat pacar Dari Ometv gak ada, gak pernah sama sekali Benar-benar pacaran ya jumpa di Ometv Kalau berteman ada, tutur Vicky Naki Vicky bahkan mengaku sering juga dilewati oleh wanita yang ditemunya saat bermain Ometv Sehingga tak sempat mengobrol Vicky Naki kemudian diminta memilih asal negara wanita tercantik selain dari Indonesia Ya itu Kazakhstan, Rusia di circle yang itulah jawab Vicky Naki Namun Vicky Naki tetap diminta hanya memilih satu negara Sempat berpikir sesaat Youtuber berusia 20 tahun ini akhirnya memilih Kazakhstan Jazz pun menduga pilihan itu jatuh karena ada wanita Kazakhstan yang sedang dekat dengannya sekarang Enggak, kata Vicky Naki mengelak sembari tertawa Dan itulah kabar singkat dari Nadir Terima kasih sudah menyaksikannya Saya Nadir disini Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya